Hai, semua suka dongeng? Hari ini kita akan mendengarkan dongeng. Kak Lucy tidak sendiri, akan ditemani oleh Bobo dan Mombi. Kami bertiga akan hadir dalam Dongeng Anak Indonesia. Kata Bobo, hari ini ada dongeng istimewa. Mombi bilang, dia sudah tak sabar ingin mendengarkannya. Yuk kita dengarkan bersama-sama dongeng hari ini. Ayo, ayo. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dulu ya. Di scroll, klik. Terima kasih. Oke, lanjut. Halo semua. Hari ini Kak Lucy akan membawakan sebuah dongeng. Judulnya, Serangga-Serangga. Di sebuah hutan, ada seekor tikus lucu yang pendiam. Namanya, Mimut. Mimut sangat suka melihat apa yang terjadi di luar jendela. Pada musim dingin, ia memperhatikan dari balik jendela salju-salju yang turun. Oh, saljunya indah ya. Tuh, lihat. Semuanya putih. Mimut hanya diam memperhatikan semua salju yang turun. Waktu berganti, musim pun berganti. Musim semi tiba. Wah, semua bunga bermekaran. Mimut memperhatikan dari balik jendela. Semua tumbuhan mulai tumbuh. Rumput-rumput semua tumbuh. Mimut suka dengan semua keindahan yang ada di musim semi. Musim berganti, waktu berlalu. Musim panas. Musim panas, musim yang ditunggu-tunggu Mimut. Kenapa? Karena ia mengenal berbagai serangga di musim panas. Ya, pada musim panas, ada serangga yang besar, ada yang kecil, ada yang bisa berjalan, tapi juga ada yang terbang. Ada juga serangga yang bersuara. Haa, serangga apa yang suka bersuara? Mendengung. Hmm. Apa ini? Ya, betul. Ini lebah madu. Selain itu, yang suka bersuara, apa lagi ya? Haa, ada lalat. Nah, ada banyak serangga di musim panas. Mimut suka memperhatikan semuanya, tetapi ia tidak pernah mengganggu. Ia hanya melihat, melihat, dan melihat. Seperti juga ada tawon dan kumbang tanduk yang berjalan di dekat Mimut. Diam-diam, Mimut juga memperhatikan serangga yang berjalan lemah lembut di atas daun. Ya, ada ulat daun di sini. Selain itu, Mimut juga memperhatikan serangga yang suka melompat. Apa ya nama serangga ini? Ya, namanya belalang sembah. Belalang ada yang berbentuk seindah daun. Nih, belalang berbentuk daun. Indah ya, menyamar seperti daun. Selain itu, Mimut juga memperhatikan ngengat dan kupu-kupu yang hinggap di pohon. Cara mereka berbeda-beda. Di antara serangga-serangga itu, Mimut paling suka dengan kumbang. Ada banyak jenis kumbang. Ada yang garis-garis, dan ada yang totol-totol, polkadot seperti badut. Nah, ini adalah kumbang koksi. Kumbang koksi senangnya makan kutu daun. Plum! Hah? Ada apa itu? Ah, ada kumbang. Ya, ini meibah. Meibah terbalik. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kumbang terbalik, kita harus membangunkannya. Karena kalau tidak, meibah akan mati. Oh, begitu ya? Nah, meibahnya sudah bisa berjalan kembali. Mimut memang tahu banyak tentang dunia serangga. Kalau dia tidak tahu meibah, maka dia tidak akan menolongnya. Karena kalau salah menolong, ternyata itu lebah. Nah, malah nanti Mimut disengat oleh lebah. Mimut memang tahu banyak tentang serangga. Tetapi dia selalu ingin tahu tentang dunia serangga dan banyak serangga yang lain. Pesan dongeng hari ini adalah kita bisa belajar dari sebuah dongeng. Dongeng hari ini tentang serangga-serangga. Dalam dongeng itu kita bisa mengenal berbagai macam serangga. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Salam! Hai, bagaimana dengan dongeng hari ini? Apakah semua suka? Bobo suka sekali dengan dongeng hari ini. Mombi ingin mendengarkan dongeng yang lain. Tapi untuk hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di dongeng anak Indonesia selanjutnya. Daaah! Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Bye! Bye! Sub indo by broth3rmax